Squad Asuhan, Coach Mamak ataupun Muhammad Al-Hadad kembali akan mengandalkan seorang Muhammad Rizal dan Palembang. 4-2-3-1 akan mengandalkan Tommy Darmawan dan juga seorang Muhammad Ali di Linarik akan tersaji. Dan ini dia, sepak mula telah dimulai pertandingan antara Deltra Sidoarjo melawan PS Palembang. Dan saya Bambang Hadiri akan memandu jalannya pertandingan kali. Ya Gilang angkat, crossing ke dalam bentuk penalti, diamankan saja oleh Muhammad Ali. Oh, dibiarkan tadi pendangan sudut. Lembar ke kanan, ada bantuan dari Gilang. Gilang crossing, namun mudah ditangkap oleh Anggi. Tapi optimal untuk tim PS Palembang. Oleh anak-anak Deltra Sidoarjo. Ini dia, kolam jauh tadi yang mampu dibaca dengan sangat baik oleh penjaga. Ya Delphys, angkat saja ke kanan. Ada Sundulan Mahyadi, masih di atas Mister Gawang. Pertama yang dimiliki oleh PS Palembang. Kita lihat, saksikan. Oh, Zidane. Zidane Nur lakukan dan bisa ditahan dengan satu tangan oleh Banggi Tiat Mojo. Berarah tajam ke sudut kiri. Digawang PS Palembang. Di crossing, angkat saja ke dalam top penalti. Sundulan pertama. Oh, membentuk bisa digawang. Dan gol. Muhammad Rizal Amin. Lagi-lagi menjadi. Muhammad Rizal Amin. Ini dia sundulan pertama, masih gagal. Dan bola rebound. Yang kembali menghampiri seorang Muhammad Rizal Amin. Langsung dia cocok ke gawang yang sudah kosong. Selanjutnya kali ini, Livia Nanta. Kirimkan bola ke depan kalau tidak kenalti. Rahasia dah. Anggi. Oh, ada ketegangan di sana. Ya ini dia, dianggap melakukan beturan. Meski tidak sengaja memang seorang Muhammad Rizal Amin. Dan Rizal Amin. Oh, berikan kepada Zidane Nur. Zidane. Masih bisa dipotong umpan tarik. Meski seorang yang sangat rapi. Memlihatkan oleh para pemain di Loba. Melakukan crossing kali ini. Noval Aji. Oh, ada Martinus Dovianto. Dan Zidane Nur. Gagal. Sayang sekali. Ya lagi-lagi ini dia tekanan yang cukup berbahaya. Memang cukup terbuka. Lini pertahanan dari Pesal. Ya. Kembali. Ya ini dia akhir. Di babak pertama, peluit telah dibunyikan oleh wasit. Lanjutan babak kedua, sesaat lagi. Liga tiga nasional. Kick-off babak kedua telah dimulai. Saya, Bambang Hariri, akan kembali memandu jalannya pertandingan. Nampak bola dikuasai oleh anak-anak The Lobster. Untuk sana, Tommy Darmawan. Umpan crossing kepada... Oh, sayang sekali. Sentuhan yang tidak maksimal dari Rizky Dwi. Ini dia. Dan memang sudah sedikit berada dalam posisi offside. Ada kesempatan kali ini. Umpan tarik dari Rivi Ananta. Gagal. Oh, shooting first time. Dan Martinus Dovianto masih bila diblok. Sempatan serangan balik. Dan ada pelanggaran. Dan yang dilancarkan oleh seorang Tony Darmawan. Dimasukkan pemain bernomor 10. Pemain senior, penyerang tambahan. Oh, ada ketegangan nampaknya. Antara Marinus Dovianto. Ini dia. Sebenarnya ada tarik-menarik ya. Sebuah hal yang normal. Namun, diakhiri oleh gerakan-gerakan yang tidak perlu. Mahia di Panggabean. Langsung leparan ke dalam. Jauh ke depan. Oh, kesempatan di depan kotak menalti. Dan, oh. Masih lemah. Sayang sekali. Masih tepat. Kepelukaan penjaga gawangan Diki Agung. Memang tidak maksimal. Tidak ideal. Jatuh di kakitau, Kiki Dayat. Jidanur. Tenang saja. Masih Jidanur. Tenang jarak jauh. Jidanur. Masih tinggi di atas gawang tim. Diki Agung kali ini. Tenang bebas. Jauh saja ke depan. Dan, ini dia. Akhirnya, gol Tunggal Muhammad Risa Alamin. Menjadi penentu kemenangan bagi Del Trasido Arjun. Babak 16 besar. Liga-tiga putaran nasional. Ya, kedua supporter jangan kemana-mana. Ataupun...